Jembatan penghubung Kecamatan Pagentan dengan Kecamatan Wanayasa Ambruk dan menyebabkan arus lintas lumpuh. Jembatan saat ini sudah ditutup namun sejumlah pengguna sepeda motor nekat menyeberang meskipun berbahaya. Jembatan penghubung antara Kecamatan Pagentan Wanayasa di Kabupaten Banjarnegara Amblas hingga menyebabkan akses jalan terputus. Jembatan dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini nyaris ambruk setelah penyangga di sisi utara longsor. Bahkan di bagian tengah jembatan juga sudah renggang hingga 20 cm. Jembatan ini mengalami kerusakan sudah cukup lama. Namun seiring berjalannya waktu kerusakan menjadi semakin parah dan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 dilarang melintas. Namun sebagian pemotor nekat menyeberang meskipun berbahaya. Sedangkan kendaraan roda 4 saat ini sudah benar-benar tidak bisa menyeberang. Namun saat hujan pemotor dilarang melintas karena kondisinya menjadi licin dan semakin berbahaya. Jembatan ini merupakan akses yang sangat penting karena merupakan jalur anak sekolah, urat nadi perekonomian warga dan juga aktivitas lainnya. Ini perhubungan antara tempat-tempatan penyentahan. Menurut di desa kanan-tengah, tempat-tempatan penyentahan. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sangat kilihatin kan sini. Menurut saya ini sudah rawan kekai dan sudah tidak layak pakai. Cuma warga masih tetap memaksa untuk melewat. Jadi ada kerenggangan, ada ambrus sampai berapa meter Pak? Ambrus sampai 10 meter dari perhubungan tanah. Dan ini kerenggangan dari atas tengah tempatan tidak tinggal 3 cm saja. Kemungkinan kalau banjir besar, air berhubungan dari bawah, mungkin bisa saja. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya memang untuk tanah yang labil dan perusahaan air hujan yang terus menerus banjir. Jadi sementara ini karena jalan putus, warga harus memutar atau bagaimana Pak? Sebenarnya dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, mengharapkan untuk memutar dari arah kejauhan atau kalangkobat. Karena memang mereka pahamannya masih tidak dilewati dan setiap hari diusahkan jalan ini untuk dimurut tanah terus, itu lebih dari arah kejauhan. Kalau memutar lebih berapa jam? Kalau ukuran jam, mungkin satu jam tengah lebih. Empat kali patah dari jalan ini. Kalau untuk kekurangan dua, kadang masih nekat ya Pak? Masih nekat, kalau kekurangan dua, kalau kekurangan empat sudah bisa berani. Kalau ini akses apa? Pendidikan juga Pak? Akses pendidikan, akses ekonomi, akses apa namanya untuk warga ke kebunnya masing-masing. Sekde sekarang tengah kecamatan Wanayasa Anton Prasetyo mengatakan, kerusakan jembatan di atas sungai Merawu ini semakin parah setiap turun hujan. Jembatan ini rusak cukup lama, namun karena tergerus arus sungai Merawu yang deras, membuat kerusakannya semakin parah. Dengan rusaknya jembatan ini, siswa yang hendak berangkat ke SMK Pagentan mengambil jalur memutar dan membutuhkan waktu lebih dari satu jam dan jika melalui jembatan ini hanya 15 menit. Dari Banjarnegara, Darno, Satolit TV, mewartakan.